Kita punya program Kuskupan tentu tetap akan dalam mingkai tiga sinode, yang terakhir sinode ketiga. Nah karena itu tidak ada hal yang baru, tetapi yang ingin saya tekankan untuk memberi warna dari mandat sinode itu adalah kita harus bisa mengedepankan pastoral-pastoral ekstraordinari, yang luar biasa, daripada yang biasa-biasa itu tetap berjalannya, seperti rutinitas pelayanan. Tetapi kita melihat bahwa gereja itu juga harus pandai menangkap peluang, booming besar tentang super premium, destinasi super premium laban baju. Apakah kita sebagai gereja duduk diam? Akhirnya apa? Kita sendiri disingkirkan oleh orang luar. Nah tentu saja kita harus mengambil langkah tertentu. Ya langkah pertama barangkali ya kita harus siap. Siap untuk menerima kekuatan besar ini di satu pihak, bisa membawa perubahan, tapi di pihak lain bisa juga membawa kita kepada hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya? Saya kira Bapak-Pastor Paroki tadi, mari kita bergandengan. Bersama saya, Usku, berseluruh perangkat pusat pastoral Kuskupan yang merancang segala hal, lalu bersama dengan para pastor paroki yang ada di lapangan dan bapak-bapak, kita bergandengan. Karena itu, kawasan utara dan kawasan selatan menjadi prioritas saya. Dan paroki ini bukan tidak mungkin akan menjadi, bahasa teknisnya, menjadi tempat prime mover. Tempat utama untuk bergerak kemana-mana di wilayah selatan. Nah karena itu tentu sekali lagi, out of box, keluar sedikit dari cara yang as usual ini ya. Terima kasih telah menonton!